Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Lana di Pekalongan. Mas Lana menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialaminya dan ini berhubungan dengan salah satu kawannya yang mengalami kecelakaan dan meninggal. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2008. Jadi pada saat itu, malam itu, Mas Lana itu ceritanya kayak lagi resah, gundah gulana memikirkan sesuatu cemas begitu ya. Karena apa? Salah satu temannya, temannya Mas Lana tadi itu namanya Zaki. Mas Zaki itu sore tadi ceritanya kayak minjem motornya Mas Lana. Mas Zaki sendiri itu nggak punya motor gitu ya. Tapi mereka itu akrab. Ada tiga, ini ya, tiga apa namanya, tiga orang dalam geng mereka itu, pertama si Mas Lana, kedua Mas Zaki, ketiganya itu ada Mas Cipto namanya. Nah, mereka itu akrab banget sih pokoknya kemana-mana itu sendiri. Cuman di antara ketiganya itu ada satu orang tuanya Mas Cipto. Itu nggak suka dengan perkumpulan mereka bertiga. Mas Cipto itu sebenarnya nggak boleh main sama Lana, nggak boleh main sama Zaki, nggak ngerti apa ya gitu. Mungkin, mungkin tanpa Mas Lana sadari pada waktu itu, membawa pengaruh buruk kali buat Mas Cipto. Ini Mas Lana juga nggak ngerti waktu itu ya. Tapi kemungkinan itu seperti itu tadi. Nah, lagi harap-harap cemas ini anak kok belum pulang. Sampai jam, sekitnya udah jam 10 lewat, tadi janjinya itu nggak nyampe jam 10 pinjem motornya. Sampai jam, sekitnya udah jam 10 pinjem motornya. Sore harinya, si Mas Zaki itu datang ke rumahnya Mas Lana. Mas Lana, ya Lana takutnya kebalik nala, Lana gitu ya. Bilang, Lan, aku mau, namanya mau Lana. Nah, cuma biasa dipanggil itu Lana. Lan, aku mau minjem motor katanya. Buat apaan? Tanya Mas Lana kan. Aku mau minjem motor buat jalan sama Ayu. Soalnya kan, ya bentar lagi, besok lusa aku kan udah mau pergi ke luar kota. Aku kan mau ngerantau gitu ya. Aku ceritanya, ya pengen ngajak Ayu jalan-jalan lah intinya seperti itu ya. Ya udah, pake aja, kata Mas Lana. Cuman sebenarnya dalam hatinya Mas Lana itu agak sedikit berat, agak sedikit nggak enak. Karena apa? Si Mas Zaki sendiri itu belum lihai. Dia itu belum jago bawa motornya. Apalagi motor cowok yang pake kopling kayak gitu. Dia itu memang belum lihai, motor bebek aja ya. Baru kemarin-kemarin lah, baru beberapa bulan kemarin itu pun nyobain belajarnya itu naik motornya cipto gitu. Jadi ada kekhawatiran, ada was-was semacam itu. Tapi karena nggak enak Mas Lanaknya, ya sudah akhirnya pake aja, Zak gitu kan. Nih, mau pulangnya jam berapa gitu kan. Nggak nginep kan? Nggak lah, aku nggak nginep lah. Aku nggak berani nginepin Ayu, nggak berani. Jadi mungkin paling malam jam 10 lah, kata si Mas Zaki. Aku mau keluar, nanti jam 9, nganter siapa, Ayu pulang ke sana. Ya paling ngobrol-ngobrol sebentar di rumahnya. Terus abis itu langsung pulang. Ya lambat-lambatnya jam 10 malam. Itu bilangnya Mas Zaki. Ya sudah, Mas Lana juga memang pada malam itu nggak ada keperluan buat keluar apa gitu lagian. Kalau misal ada keperluan mendadak, bapaknya Mas Lana juga masih ada sepeda motor lah. Bisa dipake gitu ya. Akhirnya udah. Dipinjamkan sore harinya sekitar jam 4. Awal-awal Mas Lana itu ya biasa aja. Dia itu nggak berpikir yang gimana-gimana. Makin malam-makin malam itu, mulai gundah gulan itu tadi. Dia pun keluar dari rumah, karena apa di dalam rumah itu ada keponakannya masih bayi gitu. Jadi kakaknya Mas Lana itu udah berkeluarga, tinggalnya masih di situ, karena ada anak bayi mau ngerokok. Ya nggak boleh lah, nggak enak gitu kan. Akhirnya dia pun keluar, lagi tuh mikirin itu, terus bawa kopi, duduk di teras sendirian di sana. Celingak-celinguk sendirian nungguin. Ini kemana sih? Dilihat jam. Tuh, udah jam 10 kan. Kok si Zaki nggak pulang-pulang? Kok Zaki tuh nggak kesini-kesini? Ini kemana dia? Khawatir dan udah ada kepikiran. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ada dua kemungkinan, kata si Mas Lana. Zaki kan mau merantau. Dia tuh pasti butuh uang gitu, buat jalan-jalan. Jangan-jangan motorku dijual itu. Kemungkinan pertama gitu. Digadein atau apalah. Yang kedua, jangan-jangan mengalami kecelakaan. Aduh, kok kemungkinannya nggak enak semua gitu, kata Mas Lana tadi. Bingung, bingung, bingung. Makin malem gitu ya. Itu makin, makin resah lagi. Ini kemana sih dia gitu ya? Kemana sih dia? Udah coba di SMS waktu itu. Udah coba dihubungi. Tapi nggak ada balesan sama sekali. Buat nelfon kayaknya sayang gitu kan. Cuman buat miss call-miss call doang. Tapi nggak ada jawaban, nggak diangkat, nggak di apa. Itu kan makin resah. Sampai akhirnya, datang sebuah sepeda motor. Motor bebek gitu. Tau lah ini. Wah, ini si Cipto datang ke sini. Tapi bukannya Mas Lana seneng atau apa, ya resah gitu kan. Si Cipto ngapain lagi ke sini gitu kan. Akhirnya datang ke situ, begitu datang, apa namanya? Ngomong, Lan lagi ngapain katanya? Sendirian di situ gitu. Ini aku lagi nungguin si Zaki. Loh, emang Zaki kemana? Mas Cipto itu nggak tahu ya. Emang Zaki kemana? Zaki itu minjem motorku dari sore jam 4. Janjinya jam 10. Mau pulang. Tapi ini kok belum pulang gitu ya? Ini udah setengah 11 gitu. Ya tungguin bentar lagi lah katanya. Mungkin ya namanya orang pacaran atau gimana gitu ya. Siapa tahu molor dia itu nggak nyadar. Itu kata Mas Cipto. Oh iya juga. Lumayan menghibur. Omongannya Mas Cipto begitu. Oh iya bener juga. Jangan-jangan over time kali pikirnya sih itu. Ya bisa, nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol sama Mas Cipto. Mas Cipto pun, udah yuk kesana yuk. Enggak lah, aku pikirannya lagi nggak enak. Aku masih nungguin si Zaki gitu. Akhirnya apa? Mas Cipto pun duluan. Yaudah aku pergi duluan ya. Lan ya nanti kamu nyusul aja katanya. Iya, iya, iya nanti aku nyusul. Mas Cipto pun pergi. Nggak lama setelah Mas Cipto pergi, datang motor lagi. Ngasih tahu. Agak buru-buru gitu ya. Lan, Lana. Ya kenapa Mas gitu? Itu motormu katanya. Motorku kenapa? Motormu remek, rusak katanya. Duh, rusak emang kenapa Mas? Si siapa? Si Zaki itu loh. Si Zaki kecelakaan katanya. Dia tak kirain kamu kata si Masnya. Tak kirain kamu itu di deket situlah. Nah, ternyata kejadian itu di deket rumahnya Ayu. Pokoknya kejadian di situ. Tak lihat loh. Ini kan motornya si Lana gitu. Tak lihat-lihat. Kok aku nggak kenal sama orang ini? Itu temanku masih. Iya bener itu si Zaki katanya. Akhirnya apa? Mas Lana pun kesana sama si orang tadi. Begitu sampai di TKP. Itu cuma ada orang rame. Tapi motornya nggak ada. Si Zakinya pun nggak ada. Ini kemana? Dibawa ke rumah sakit katanya. Ya udah susulin kesana gitu kan. Bonceng sama si Mas-Mas tadi. Anggap aja Mas Ripto gitu ya. Sama Mas Ripto dianterin kesana. Tiba di rumah sakit. Ternyata kayak gitu. Orang-orang yang lagi nungguin. Termasuk Ayu juga ada di situ. Ada orang tuanya Zaki. Itu lagi pada nangis. Semua kayak gitu ya. Aduh Mas Lana itu nggak enak gitu kan. Aduh ini ada apa ya. Akhirnya apa? Mas nanya sama di situ. Si Mas Ripto yang nanya. Kenapa Zaki? Kenapa gimana-gimana? Zaki udah nggak ada katanya. Zaki itu udah meninggol. Wah itu Mas Lana itu lemes gitu ya. Ya dia kepikiran motorku di mana ya gitu. Mau nanya-nanya motor juga nggak enak lagi kayak gini. Sampai akhirnya di situ. Ibunya Mas Zaki ngeliat Mas Lana. Ibunya tuh marah-marah. Eh kamu ya kamu Lana kan katanya. Ya Bu aku Lana Bu. Kamu kenapa minjemin motor Zaki gitu. Kenapa dipinjemin. Kalau nggak dipinjemin kan Zaki nggak mati. Kata si ibunya seperti. Ya Mas Lananya serba salah. Mas Ripto nya yang Bu. Namanya juga kecelakaan Bu. Ya mau nyalahin ini Lana juga nggak enak. Minjemin ya karena Zakinya itu mau minjem Bu. Ibu jangan marahin ini katanya begitu. Dia juga pasti nggak maulah terjadi kecelakaan. Pasti nggak mau motornya rusak kayak gitu. Sekarang di kantor polisi mungkin motornya katanya gitu kan. Ya Mas Lana cuma diem aja. Bingung. Aku aduh kok aku serba salah begini ya. Udah minjemin malah aku kena semprot. Begitu kan ya aku cuma mau ngomelin balik. Mau tak lawan ya nggak enak. Anak orang ibunya juga lagi berduka pastinya. Akhirnya kayak gitu kan. Nah suak bapaknya. Bapaknya Mas Zaki pun udah Bu. Ini bukan salahnya dia gitu kan. Ya udah takdir seperti ini. Udah lah nggak usah di ini. Nggak usah diperpanjang. Nah setelah nungguin di sana. Sama-sama terdiam. Yang ada kesedihan di situ. Keluarlah si jazatnya si Mas Zaki. Dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya karena kecelakaan ya. Karena kecelakaan banyak goresan, banyak benturan, banyak kerusakan di badan. Dan konon salah satunya itu yang ada sesuatu yang nggak lengkap di sana. Nah jadi tangan kirinya Mas Zaki dari pergelangan ke sini itu hilang. Putus. Dan waktu itu nggak ketemu. Udah dicari-cari di sana sama warga begitu ya. Tangannya nggak ada, tangannya nggak ada. Itu kayak ke ries atau kena apa gitu ya. Itu putus. Itu nggak ketemu. Jadi ya makin ramai lagi gitu kan. Akhirnya apa jenazah pun dibawa pulang. Ini ada suara apa gitu ya. Mendengar suara tapi nggak tahu itu suara apa. Intinya kayak gitu. Dibawa pulang. Terus kemudian acara pemakaman pun. Karena itu udah malam. Oh iya pulang itu udah malam. Sekitar hampir jam 1 pagi lah. Mau dimakamkan rasa-rasanya itu nanggung begitu kan. Sementara kondisinya itu udah. Seperti itu. Ya mau gimana lagi gitu ya. Jadi memang badannya utuh. Tapi memang banyak luka di sana sini. Jadi ya ada beberapa bagian yang mengeluarkan cairan semacam itulah. Tapi itu nggak apa ya. Nggak jadi perbincangan. Itu nggak jadi omongan siapapun. Akhirnya Pak. Mas Lana pun begadang di sana. Sambil nanya-nanya informasi masalah motor. Proses ngambilnya gimana. Dan ya bakal keluar duit banyak. Lan katanya begitu. Ya wislah nggak apa-apa. Wih kata si Mas Lana gitu ya. Akhirnya udah. Malam itu nggak terjadi apa-apa. Yang ada itu cuma kesedihan. Mas Cipto pun datang ke situ. Aku nggak tahu katanya. Ternyata begini, begini, begini ya. Keesokan paginya. Akhirnya dimakamkan. Pemakaman pun selesai. Begitu selesai. Malam harinya itu kayak diadakan acara tahlilan. Acara tahlilan pun dilakukan normal seperti biasa. Dan nggak terjadi sesuatu yang aneh-aneh begitu ya. Malam pertama itu biasa aja. Mas Lana, Mas Cipto, termasuk Mas Ripto, itu juga pada datang semua. Dan Mas Lana beserta Mas Cipto itu menginap di tempat tersebut. Di tempatnya Zaki. Ngobrol-ngobrol lanjut gitu ya. Sampai malam. Ini dengan beberapa tetangga di situ. Ada keluarganya Mas Zaki juga di sana. Tidurlah. Di situ bangun-bangun itu subuh. Ya tidur baru sekitar mungkin jam 1, jam 2 pagi gitu ya. Baru tidur. Kalau nggak malam keduanya itu nggak tidur sama sekali. Nah, malam ketiganya. Selepas acara tahlilan tersebut. Mungkin karena kurang tidur kali ya. Sebelumnya itu melekan. Terus nanti paginya tau-tau udah disamperin sama Cipto gitu. Kurang tidur. Mas Lana pun ngerasa ngantuk banget katanya. Ngantuk sekitar jam 1. Eh, jam 1. Sekitar jam setengah 12 malam. Seingatnya Mas Lana. Dia itu udah mengambil posisi di atas tikar. Jadi gelarannya itu di halaman ya. Bukan di teras. Di atas. Di teras itu ada keluarganya Mas Zaki. Ini yang orang-orang luar. Itu pada di tikar gitu. Yang masih lumayan cukup lebar. Ada makanan, ada minuman disitu disediakan. Si Mas Lana. Ambil posisi rebahan gitu. Si Cipto. Sempat ngomong gitu. Jangan tidur lalan gitu. Nggak, aku nggak tidur. Aku cuma gini-gini doang gitu. Kan capek soalnya. Eh, yang rebahan. Diatau mungkin 10 menit rebahan disitu. Mendengarkan orang ngobrol gitu ya. Rasanya tuh nikmat ngantuk. Mas Lana pun akhirnya tertidur. Ketiduran dia. Dan di dalam tidurnya. Mas Lana itu mimpi. Mimpinya itu mimpi nggak enak. Dia ya memang posisinya seolah-olah lagi duduk disitu ya. Tiba-tiba dia tuh ngeliat ke arah satu sudut. Di samping rumah. Itu ngeliat Zaki. Dengan ya baju biasa begitu ya. Cuman memang agak kotor dan yang lain-lain. Dia tuh megangin tangan. Tangan yang nggak ada ininya loh. Itu megangin begini. Dia cuman ngeliatin sih itu doang. Siapa sih? Mas Lana. Ngeliatin terus apa? Tiba-tiba si Mazak itu kayak mendekat gitu ya. Selama beberapa kali tiba di depan si Mas Lana tadi. Dengan posisi yang tadinya berdiri. Tau-tau jongkok gitu ya. Itu sambil megangin tangan. Ya Mas Lana kaget. Takut juga dia pun akhirnya terbangun. Begitu terbangun nggak kalah kagetnya. Karena apa? Ternyata disitu yang namanya Cipto, Mas Ripto, dan beberapa tetangga yang lain. Itu udah nggak ada sepi. Mas Lana tidur sendirian disana. Cuman ada di teras. Itu ada adiknya Zaki sama ada nggak tahu kerabatnya ya. Ada seorang yang tua begitu. Itu tidur di teras. Duh ini mereka pada kemana gitu kan? Asum gitu. Aku ditinggalin. Kata si Mas Lananya dalam hati. Aku ditinggalin. Dia pun kayak ini aku balik aja, balik aja. Begitu mau balik, dia itu ngelihat. Sosok yang sama. Mirip kayak dalam mimpi. Itu ya sosoknya Mas Zaki. Dia itu megang sama. Megang tangan begini. Mirip banget kayak di dalam mimpi. Si Mas Lananya kan ketakutan. Dia langsung bangun. Dia lari. Kabur. Wisponya kabur. Ngambil jalan pintas. Akhirnya sampai di rumah. Begitu sampai di rumah. Udah. Langsung masuk ke dalam kamar. Ditanya sama bapaknya. Kenapa, Lan? Kamu kenapa? Pak, aku dikasih lihat, Pak. Si ini-sini. Alah, itu bukan jaki. Itu cuma perasaan kamu aja. Kata si bapaknya. Orang udah meninggal. Masa ia bangun gitu. Nyamperin kamu mau ngapain. Katanya. Emang kamu masih punya utang-piutang gitu. Ya enggak sih, Pak. Enggak. Kata si Mas Lananya. Cuman. Masa sih, Pak. Itu cuma perasaan. Ya itu cuma perasaan kamu. Udah enggak usah takut sama yang begituan. Kata bapak. Udah tidur sana. Tidur sana. Makanya lain kali. Tidur itu di rumah sendiri. Jangan di rumah orang. Kata si bapak. Iya juga ya, Pak. Ya wis, Pak. Ya wis, Pak. Mas Lananya pun akhirnya tidur. Nah, keesokan harinya pagi itu Cipto nyamperin sekitar jam 8 pagi. Motornya datang. Motor bebek gitu ya. Mas Cipto datang. Dibangunin sama ibunya Lan-Lan. Itu si Cipto datang. Si Cipto datang. Datang lah. Ngobrol. Si Mas Lanat cerita. Tok. Prama nanya. Tok, kenapa sih tadi malam aku ditinggalin di sana sendirian gitu. Kamu mau pulang enggak kasih kabar. Enggak bangunin enggak apa. Sorry kata si Mas Cipto. Mas Cipto pun nanggepinya langsung serius. Sorry ya Lan ya. Aku tadi malam. Ini aku sama ini orang-orang gitu ya. Orang-orang apa namanya. Malam. Yang ada di situ. Itu tiba-tiba nyium sesuatu. Kata si ini ya. Kan ada gorengan itu baru datang tuh. Kamu udah tidur. Ada gorengan digorengin bakwan gitu. Balak-balak kalau bahasa Sundanya. Itu datang ke situ. Anehnya itu apa. Balak-balak atau bakwannya itu. Baunya tuh amis. Kata si Mas Cipto. Masa sih gitu. Bakwan kan baunya enak. Segera apalagi yang agak-agak gosong. Kata si ini. Jadi bahas itu. Jadi bahas bakwan. Cuma enggak beneran. Semalam itu baunya tuh amis banget. Kata Mas Cipto. Sangat yakin ya ngomongnya. Amis banget. Sumpah amis banget. Terus apa. Pas udah amis-amis kayak gitu. Ini ada salah satu. Siapa itu namanya Tohir atau siapa gitu. Itu nepuk-nepuk gitu. Kan aku ditepuk-tepuk begini. Ya kenapa Hir gitu. Si Tohir itu begini. Nunjuk. Pakai ini ya. Sorry. Bukan nunjuk pakai jari. Tapi begini pakai dagunya. Itu ngelihat ke sana. Itu arahnya di belakangku. Jadi di pojokan rumahnya si. Zaki gitu kan. Ngomongnya pelan-pelan. Aduh Zaki lagi berdiri di sana. Megangin tangan katanya. Dan apa. Dia itu jalan mendekat. Ya udah. Akhirnya kami pun kabur. Kamu tak bangunin itu. Nggak bangun-bangun. Kata si Mas Cipto. Kamu bangunnya dimana gitu. Tak tendang kaki. Dupak gitu. Terus udah. Ya orang kamu. Bukannya nggak bangun-bangun. Itu namanya. Kamu cuma nendang begitu doang gitu. Emang kenapa sih Lan gitu. Akhirnya Mas Lana kan cerita. Aku semalam juga didatengin. Kata si Mas Lananya. Kamu juga didatengin. Iya aku lari sendirian pulang. Ya sama. Sama dengan apa yang. Itu apa yang kamu ceritakan itu tadi. Nah dari situ. Akhirnya apa. Si apa. Mas Lana sama Mas Cipto. Pun ngobrol-ngobrol ya. Eh datang sekitar jam 10. Si Mas Ripto. Mas Ripto datang ke sana. Gimana gitu. Dengar-dengar. Mas Ripto itu dengar. Oh termasuk Mas Ripto. Waktu malam itu. Yang kemarin-kemarin bahas itu lagi ya. Nah. Ini dengar-dengar. Dari warga. Biasanya. Ya kalau ada sesuatu yang belum lengkap. Ada sesuatu yang hilang. Itu suka kayak gitu. Suka nyariin. Gitu. Ya udah Mas. Kita cariin aja Mas. Di sana Mas. Iya. Tapi jangan. Jangan. Ya udah kesana aja dulu Mas. Kita ngomong sama warung atau gimana gitu kan. Ya sudah. Ya sudah gitu kan. Akhirnya apa. Mereka bertiga pun menuju ke tempat. Ada di situ ada deket warung. Di deket rumahnya si Ayu. Pacarnya Zaki ya. Jadi. Malam itu. Sempat si Zaki itu beli. Rokok di warung tersebut. Saat mau pulang. Itu udah sekitar jam setengah sepuluh lah. Waktu itu udah mau pulang. Mampir dulu beli itu. Nah saat dia mau muter gitu ya. Ini baru tau kronologinya. Yang dari saksi mata yang ada di situ ya. Saat mau muter. Itu ternyata dihajar sama mobil. Ya kelindes-kelindes. Begitulah. Itu Mas kayak gitu. Mas aku tuh. Wah ngeliat di depan mata kayak gitu. Aduh. Makanya ini saya juga malam. Gak berani sampai malam gitu. Paling malam jam delapan. Udah habis itu tutup. Biasanya saya tuh sampai jam sebelas. Takutnya Mas takutnya. Nah itu Pak. Kami juga mengalami hal tersebut. Dan ya maksud dan tujuan kami ke sini. Pertama. Kami mau beli rokok Pak. Yang pertama gitu. Oh ya ya ya. Terus yang kedua. Kami tuh mau ini Pak. Kami lagi nyariin itu. Bongkahan yang hilang gitu. Bungkahan apa Mas. Tangan katanya. Tangan yang kecelakaan. Oh tangannya hilang Mas. Iya Pak gitu kan. Duh belum ketemu katanya. Belum Pak. Nah Bapak. Misalkan. Diskan kecelakannya disini. Pasti gak jauh-jauh lah ya Pak ya. Disini ya Pak. Kalau misal ketemu atau apa. Ini minta tolong Pak. Hubungin nomor ini gitu. Yang dikasih itu nomornya Mas Ripto. Hubungin nomor ini Pak. Oh ya 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 ya. Akhirnya sudah. Mereka pun pulang. Nah begitu pulang malam hari. Selepas tahlilan. Jadi kisaran jam 8 jam setengah 9 ya. Tiba-tiba Mas Ripto itu HPnya bunyi. Di SMS. Sama yang jaga warung. Mas. Ini tangannya udah ketemu. Ini tangannya udah ketemu. Kok langsung. Wih. Ketemu ketemu ketemu. Ya kan disana. Akhirnya jadi geger gitu ya. Yuk kesana. Yuk kesana samperin. Samperin. Akhirnya disamperin ke warung situ. Ketemu sama si bapak warung. Mas. Ini mas. Tangannya. Itu tangannya tak taruh disitu. Jadi udah dibungkus pakai kresek gitu ya. Diambil sama Mas Ripto gitu. Diserahin ke. Pertama diraba-raba. Ini beneran tangan atau apa gitu. Takutnya ayam mati atau gimana. Ini tuh. Oh ya beneran ada jarinya. Lan pegangin dulu katanya. Pas Lanan terima begitu aja. Menyesal gitu. Ini kan. Maksudnya. Tangan putus gitu. Ini dipegang-pegang gitu. Oh. Ada. Ada beneran. Memang beneran ada. Itu dipegang sama Mas Lana. Akhirnya nanya. Pak ini gimana ceritanya Pak. Kok bisa ketemu seperti ini Pak. Gak sengaja Mas tadi. Itu ada orang gila. Mohon maaf ya. Ada orang gila yang udah kotor banget. Seperti itu. Lewat. Lewat disini ya. Dia memang biasa bolak-balik gitu ya. Kan nyari puntung rokok atau apa gitu. Nah saat disitu itu Mas di ujung sana Mas di semak-semak disitu. Si orang tadi. Itu kayak kok dongkuk. Apa ya. Merunduk kok lama banget disitu itu lagi ngapain. Eh ternyata. Ya udah saya tuh gak merhatiin itu. Biarin aja orang kebiasaan dia kayak gitu kan. Eh ternyata. Ada ini pelanggan saya. Itu mau beli sesuatu. Kan lewatin dia. Dia tuh sebelumnya gak nakal gitu ya. Cuman duduk begitu doang. Nah giliran mau kesini. Itu ibu-ibu. Itu digodain begini. Aplek-plek-plek. Itu pake tangan itu tadi. Digituin. Ya si ibu-ibu tadi. Tereak-teriak lah. Kesini laporan. Itu. Gak tau itu pake tangan apaan. Kata si ibu tadi tuh gak tau pake tangan apaan. Saya langsung inget tuh. Tangan. Ini jangan-jangan. Yang kemarin kecelakaan itu. Yang hilang. Yang belum ketemu. Tak samperin mas. Kesana mas. Samperin. Tak liatin. Uyuh emang bener itu. Kayak udah. Mulai. Warnanya kebiru-biruan. Begitu ya. Ya bau sih. Bau kata si itu ya. Terus. Tak samperin. Tak minta begini. Gak boleh sama dia. Gak boleh. Itu. Punya orang. Tak bilangin begitu kan. Itu punya orang. Terus apa. Mau mas. Dirayu pake rokok katanya. Pake dua batang. Tak kasih rokok. Dua batang mau gak. Sama koreknya katanya. Oh ya yuk. Langsung set. Langsung dikasih. Yaudah saya yang udah mau gak bawa kresek kan. Saya balik lagi ambil kresek. Sekaligus ambil itu dua batang. Tak kasihin dua batang itu. Tak bungkus pake kresek. Begini yaudah. Itu jadinya seperti itu. Ya sudah. Makasih ya pak. Ya ini makasih banget pak. Ini gimana ya pak enaknya ya pak. Saya beli rokok aja ya pak ya disini ya. Akhirnya begitu sebagai ucapan terima kasih. Akhirnya beli rokok disitu. Pulanglah ke rumahnya si. Zaki lagi disana. Itu kan masih pada ngumpul beberapa. Bapak-bapaknya ya. Termasuk ada bapaknya mas Zaki. Dikasih tau disitu pak. Ini pak nunse ibu. Tangan yang hilang itu udah ketemu. Udah ketemu katanya. Iya tadi belum denger masalah itu. Karena masih silent ya. Bapaknya. Terus dimana tangannya ini pak. Gitu kan di kresekkin dibuka sama bapaknya. Ya sudah. Kalau kayak gitu mending sekarang aja yuk berangkat yuk. Mumpung ini banyak orang. Kata si bapak. Berangkat apa pak? Dikuburi nininya. Ya sudah pak. Akhirnya mas Lana, mas Cipto, si mas Ripto. Dan beberapa orang yang ada disitu. Rame-rame menuju ke kuburan sana. Cuman bermodel pakai bambu begitu ya. Itu nggak dibongkar semuanya. Enggak. Cuman dikeduk-keduk begini. Itu kan kuburan baru. Tanahnya itu masih lembut ya. Bikin lubang disana. Mungkin kurang lebih sekitar. Ya 40 atau setengah meter disitu. Tangan tadi pun dimasukin. Ya dengan ada permisi-permisi. Ada omongannya dulu. Apa namanya Zaki. Ini mohon maaf. Mungkin nggak sempurna atau gimana. Tapi ya daripada dibongkar lagi gitu kan. Mending jadi seperti ini ya. Nggak apa-apa ya. Ngomong kayak gitu. Tangannya pun ditaruh. Ditutup lagi. Pakai itu tanah yang digali tersebut. Doa-doa sebentar disitu disimpen. Eh disimpen. Dipimpin oleh bapaknya mas Zaki. Sampai kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit. Udah selesai. Mereka pun pulang. Nah saat pulang. Iseng aja si mas Lana itu. Sama mas Ripto. Nengok ngeliatin ke arah kuburan sana. Mungkin ini cuma perasaan atau apa. Seolah-olah dia itu melihat Zaki. Lagi jongkok disana. Dan kelihatan tangannya itu udah ada dua gitu. Ngomong sama mas Ripto. Mas Ripto. Lihat deh disitu gitu. Wah iya. Nah mas Ripto memang bilang iya begitu doang. Nggak tahu mas Ripto melihat. Atau pura-pura melihat. Mas Lana juga nggak tahu. Tapi setidaknya yang dilihat oleh mas Lana itu. Kondisi Zaki itu tidak seperti sebelumnya. Saat sebelumnya itu. Muncul atau memperlihatkan diri. Sosok yang menyerupai mas Zaki itu. Dengan wujud yang kayak gitu. Yang kurang baik lah. Yang kurang enak dilihat. Tapi kali ini. Malam ini. Saat terlihat di dekat makam situ. Mas Lana melihatnya kondisinya itu lebih baik. Pakai kemeja putih. Dengan kondisi sudah bersih ya. Celananya mungkin sama dengan apa yang dipakai terakhir itu. Ya kayak gitu. Tangannya tuh begini. Kelihatan. Dan dua-duanya itu kelihatan lagi duduk di atas kuburan gitu. Mas Lana pun yaudah lah. Duduk pulang 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 pulang. Dan Alhamdulillah. Semenjak hari itu. Kayak. Apa namanya. Acara talilan dan yang lain-lain gitu. Termasuk mas Lana. Yang ngumpul-ngumpul di situ. Pas ke talilan. Mereka pun udah di. Udah nggak diganggu apapun. Ya. Kesokan. Kesokan harinya. Mas Lana sibuk ngurusin. Motor-motor yang. Memang kondisinya tuh lumayan cukup parah. Karena dihajar mobil di bagian tengahnya gitu. Jadi. Rangkanya itu juga bengkok. Ah wis itu. Buat. Reparasinya itu. Katanya habis. Lumayan cukup banyak. Dan. Mas Lana sendiri. Memaklumi. Kalau dari keluarga Zaki itu. Tidak memberikan apa-apa gitu ya. Ya mungkin. Satu. Karena. Mereka juga habis kehilangan seorang anak gitu ya. Mas Lana juga. Nggak tega. Kalau harus minta. Pak Bu ini. Motor habisnya sekian juta. Buat ini. Itu rasanya nggak tega. Akhirnya. Hal itu pun di. Handle sama keluarganya mas Lana. Ya. Namanya musibah. Pesan dari bapaknya mas Lana. Mas Ripto juga. Lan. Besok-besok. Jangan mudah meminjamkan yang namanya kendaraan itu ke orang lain. Resikonya naik kendaraan itu gede gitu ya. Keliatannya sih sepelek. Tapi kalau terjadi apa-apa. Kitanya repot. Orang lain juga repot. Ya wis pokoknya kayak gitulah. Ini dijadikan pelajaran ya. Karena iya mas Lana pun mendapat pelajaran itu. Itu aja satu cerita dari mas Lana di. Di mana tadi lupa ya. Terima kasih banyak mas Lana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Atau support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber. Kawan-kawan membership. Kawan-kawan yang udah kasih support. Dalam bentuk super tanks Kelapa Koror. Terima kasih banyak semuanya. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua. Menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih berarti. Sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun. Termasuk kemudahan dalam hal riski. Yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapa Koror. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.